Kekeringan di Kota Sukabumi semakin meluas akibat cuaca kemarau dampak dari El Nino, terbaru, dua kelurahan di wilayah Kecamatan Gunung Puyuh, mengalami krisis air bersih. Dua kelurahan itu adalah Kelurahan Karang Tengah dan Gunung Puyuh, Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Sukabumi, Novian Rahmat Taufik, membenarkan adanya keteringan di Kecamatan Gunung Puyuh. Saat ini warga mengeluhkan kekurangan air bersih, faktor berkurangnya volume air di sumur, ujar Novian kepada Tribun Jabar.id, Jumat, 18 Agustus 2023, terkait dengan krisis air di dua wilayah tersebut, kata Novian, pihaknya sudah berkoordinasi dengan PDIM dan PMI agar masyarakat mendapat pasokan air bersih. Siang ini air akan segera didistribusikan langsung oleh PMI kepada warga, tuturnya. Terdapat dua pokok persoalan terkait dampak kemarau panjang ini di Sukabumi, yakni krisis air bersih dan kekeringan lahan pertanian. Krisis kebutuhan air bersih terjadi di beberapa kelurahan, di antaranya Kelurahan Subangjaya, Lembur Situ, Cikundul, Cipanengah, Karangtengah, dan Gunung Puyuh, ucap Novian. Sementara kekeringan lahan pertanian di Kelurahan Sindang Palai, Kecamatan Cibureung, ucapnya. Apa sih Bu, penyebab dari Ibu minta air ke PMI sendiri? Pertama karena kemarau, ya Pak ya, terus untuk warga RP2 rumahnya padat, sehingga tidak ada sedikit lahan kosong untuk bersama-sama. Jadi sumber-sumber warga tidak boleh dengan ini. Jadi sumber-sumber air warga sudah habis, Bu? Ada yang habis, ada yang misalkan 5 jam, 4 jam, baru ada lagi. Itu kan memang sangat kurang-kurangnya. Sumber pada kering, Bu? Ada yang kering, ada yang misalkan 3 jam, baru ada 5 jam, baru ada lagi. Itu pun debetnya sedikit. Sedikit ya, tidak seperti biasa, ya? Tidak seperti biasa, paling ada berapa, 3 ember, sekali keluar. Ini sudah berapa lama, Bu? Sebulan apa ya? Sebulan, sih berukai tiga mingguan. Berukai tiga mingguan ya, Bu. Bu, sebelum mendapatkan pasokan air, mencari air ke mana? Beli atau seperti apa, Bu? Beli itu, beli apa? Beli isi ulang. Beli isi-isi ulang, ya? Bu, sehari menghabiskan air, berapa galon, Bu? Kalau beli isi ulang, bu? Beli isi ulang, ada 4 galon untuk satu hari. Itu kan hanya untuk hudu dan masak. Mandi, kadang-kadang air kurang besi dipakai. Air kurang besi dipakai. Kalau untuk nyuci sendiri? Nyuci sendiri, ya ada di bawah, tapi memang kurang bersih. Terus ada apa? Air sungai, Pak? Enggak air sungai, sih. Ada mata air, cuma FE-nya kayaknya tinggi. Kebajukan punih. Iya, iya. Terus, apa, debirnya juga, sumurnya cuma satu yang pakenya. Banyak, ya. Bu, di sini RW... RW1. RW1. Itu ada berapa warga, Bu, di sini, Bu? RW1 ada 242 kakak. Warganya kurang lebih 1.300. 1.300. Iya. Sementara yang mengalami kekeringan sendiri ada berapa banyak? Yang mengalami kekeringan sendiri, di sini kan, untuk RT2 ada 62 kakak yang mengalami kekeringan sekitar 23. 23.000. Oh. Dengan pendistribusian air bersih hari ini, Pak? Seperti apa, Pak? Untuk PMI Kota Sukabumi, hari ini kita mencadis busikan air sebanyak 5.000 liter. Untuk di wilayah Turahan, Karam Tengah, Kamatan Gunung Puyuk yang meniputi di RW1 dan beberapa RT. Jumlah penerima manfaat ada berapa banyak, Pak? Untuk penerima manfaat ada 24.000 jiwa yang meniputi beberapa RT di lokasi ini. Pak, masyarakat di sini sudah berapa lama mengalami kekeringan sendiri, Pak? Berdasarkan penerima manfaatnya kurang lebih kita kekeringan ini sudah masuk ke bulan keempat, ya. Kita dari PMI, dari 4 bulan terakhir ini, kemarin ini, kita tiap hari mencadis busikan air kepada warga yang membutuhkan air otomatis dengan dari tiap kelurahan mengiriman surat kepada kita, PMI Kota, untuk permintaan institusi air, yang warga yang keringan air, yang membutuhkan air besi, maka kita langsung kirim tim kita untuk mengirim air besi ke lokasi-lokasi yang membutuhkan air. Seperti yang sekarang ini, di wilayah-wilayah di lokasi di Kelurahan Karam Tengah, dengan adanya permintaan kita langsung turunkan tim, karena di wilayah ini sudah mungkin 4 bulan ini sudah terdampak dengan adanya kekeringan. Pak, cara ingin mendapatkan air besi sendiri, bagaimana, Pak, mekanismenya, Pak? Pertama, bagaimana warga itu, bila kekurangan air besi, ingin mendapatkan air besi dari PMI. Pertama, dari pihak di bawahnya, dari RT, itu dapat laporan dari warga, kemudian ditampung oleh RT, nanti mungkin dituliskan lagi kepada RW. Dari RW nanti dituliskan lagi kepada Pak Lurah atau pihak kelurahan untuk membuat surat, surat permintaan air bersih ke PMI Kota Asgabumi. Nah, dengan adanya surat itu adalah dasar kita untuk memberikan distribusi air, jadi kita kuat dengan adanya surat itu. Kemudian di samping surat itu juga itu kita turunkan tim juga untuk mengecek langsung apakah benar di atas kekurangan air. Yang mengalami krisis air bersih pasokannya oleh PMI sendiri, Pak? Nah, untuk kecamatan itu kurang lebih sudah masuk ke lima kecamatan, gunung salah di wilayah kota ini. Terutama di wilayah Lempur Situ, kemudian di wilayah Cikole, kemudian ini masuk ke wilayah Karang Tengah. Ini memang baru yang agak terdampak di tiga kecamatan tersebut. Iya, tiga kecamatannya. Iya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!